TNI Kembali Berduka Salah satu prajuri terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajuri TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 6-2 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbo Saroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan hut ke-79 TNI. Jenazah tiba di Rumah Duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, Jekata Kepala Staff Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Prima Disai Fulsulun di TMP Purbo Saroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah paroh atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!